Intro Hai Breeders dan Insanbrillian, ketemu lagi dengan Zai di Bridge Market Update. IHSG ditutup melemah sebesar minus 1,49% dalam seminggu terakhir ke level 7241 setelah sebelumnya berhasil membukukan kenaikan beruntun selama 10 minggu. Investor asing membukukan netbuy sebesar 1,61 triliun di pasar reguler selama seminggu. Turunnya saham-saham grup Rajogo Pangestu mendorong IHSG terkoreksi pada pekan lalu. Selain itu, dari faktor eksternal seperti rilis data inflasi US cenderung mempengaruhi ekspektasi pelaku pasar terhadap arah suku bunga The Fed. Dan diperkirakan The Fed akan mulai memotong suku bunga sebesar 25 bips pada pertemuan Maret mendatang. Sementara itu, terdapat juga katalis dari dalam negeri, yaitu data ekonomi seperti cadangan devisa yang tumbuh, serta indeks keyakinan konsumen dan penjualan retail yang juga tercatat menguat pada Desember kemarin. Beberapa sektor seperti IDX HALP, IDX Cyclical, IDX Indes, dan IDX Finance tercatat menguat dalam seminggu terakhir. Sementara itu, sektor IDX Non Cyclical, IDX Infra, IDX Tech, IDX Trans, dan IDX Energy tercatat melemah dalam seminggu terakhir. Terima kasih telah menonton!